Intro Video ini dipersembahkan oleh Mr. Kebs Snackertitung ini bikin nagi Video ini dipersembahkan oleh Mr. Kebs 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, Vilsa Budi Ambya Hari ini saya mau mengulas bisnis jasa Yaitu bisnis English course Di samping saya telah hadir Miss Ari Halo Miss Ari Halo Vilsa Selamat ketemu Akhirnya sampai sini juga ya Ya, akhirnya I'm so glad you invite me to come here This is a very great moment for me I've been waiting this for years Apa artinya? Ikut class ya? Bahasa Inggris disini tuh harus pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia Oke kalau gitu saya pakai bahasa Jawa apa nih Jawa kem Inggris? Ngapak aja ngapak Miss Ari ini adalah pemilik Britannia English course Kursus Bahasa Inggris nomor 1 terbesar di Purwokerto Miss, Miss Ari ini kan punya kursus bahasa Inggris nih Jadi sudah terkenal banget nih Beritanya English course Pengen tahu sih sejarahnya tuh seperti apa? Itu brand baru ya? Brand baru ya Belum lama ya Belum lama ya Tapi kok sebegitu ramainya Ya Sebegitu antusiasmenya mahasiswa ya? Kebaiknya mahasiswa ya Begitu rame itu Awal mulia itu gimana Miss? Ya, jadi ini sebenarnya bermula dari sekitar Sepuluh tahun lalu ya feel saya Sepuluh tahun yang lalu Kami membeli sebuah franchise bahasa Inggris Ya Kami membeli franchise bahasa Inggris Tapi sebenarnya itu gak tiba-tiba Karena sebelumnya saya juga ngajar bahasa Inggris Oke Ngajar bahasa Inggris Jadi guru gitu ya Di sekolah atau dimana? Di kursusan Kursus Bahasa Inggris Kebetulan Saya ngajar jadi guru kursus Bahasa Inggris Kemudian saya dikasih kesempatan Untuk jadi marketing di sebuah franchise juga Itu franchise-nya besar sekali gitu ya The biggest in Indonesia lah ya Gitu Saya gak perlu sebut merek ya Tapi Ya, jadi itu salah satu franchise terbesar di Indonesia Saya kebetulan jadi marketingnya Nah, ada yang menarik nih Filsa Itu kan terbesar di Indonesia Saya dari Jakarta Saat saya di Jakarta Everybody knows this English course gitu ya Semua tau kursusan ini Tapi mari ketika saya di Purwokerto Tidak banyak yang tau lembaga ini Ya, jadi ternyata Ketika orang luar Purwokerto itu tau lembaga ini Dia di Purwokerto gak banyak orang yang tau Sehingga saya sebagai marketing Itu kita melakukan marketing yang bener-bener marketing Itu kan sudah besar ya Dulu mungkin anggapannya Oh kalau kursusan sudah besar Tinggal buka outlet saja Ya, ternyata gak seperti itu Jadi pada saat kita pertama kali membuka Kita bikin perencanaan marketing Dan kita melakukan marketing grill ya Ya, jadi ke ibu-ibu arisan kita masuk Keperkumpulan kita masuk Jadi dimana ada kesempatan kita bercerita Itu kita masuki Dan ternyata gak banyak orang tau tempat ini Tau kursusan ini Padahal itu sudah besar Kayak gitu Jadi pre-national sebenarnya Pre-national, itu the biggest lah gitu Tapi ternyata ketika dia masuk Purwokerto Kita tetap harus melakukan pendekatan personal Gitu Ya, pendekatan personal Nah, kebetulan karena saya latar belakangnya guru bahasa Inggris Saya lebih mudah untuk bercerita Gitu Jadi kursus bahasa Inggris kan banyak ya Tapi ketika sang marketer itu memprospek klien Atau mengadakan presentasi Ternyata marketer yang punya latar belakang bahasa Inggris itu jauh lebih dipercaya Lebih trusted gitu Jadi, saya bisa bercerita pengalaman saya mengajar bahasa Inggris Kemudian saya kaitkan dengan lembaga yang sedang saya bekerja saat itu Orang lebih percaya kayak gitu Jadi, kadang-kadang mereka tuh nggak manggel saya Ari gitu Tapi, Mbak, ee, ee, gitu Jadi, saya dikenalnya Mbak, nama kursusan saya yang sebelumnya Oh, oke Ya, jadi, oh Mbak-Mbak ini ya, gitu Oh ya Ya, gitu Malah nggak nyebut Dikiranya nama saya itu, gitu Oh, oke Jadi, ternyata orang itu lebih gampang akrab ketika kita benar-benar membawa brand itu Iya Ada personal yang melekat Ada personal yang melekat Oke Ini kan produk jasa Beda dengan produk barang ya Kalo produk barang kan Ya Kalo Filsa bawa peyek kepiting Orang gini, ini peyek kepiting, gitu ya Dibuka, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa digigit gitu ya Tapi kalo jasa nggak kayak gitu Jadi, jasa itu sebenarnya, kalo menurut saya produk yang menjual diri kita Terutama marketingnya Pertama marketing, kemudian orang-orang yang di sana Mulai dari staffnya, sampai gurunya Termasuk obey juga Oh gitu Iya, jadi, pada saat ini ya Saya cerita lagi kira sebalik ya, nggak apa-apa ya Jadi, setelah saya selesai bekerja di lembaga pendidikan itu Kemudian saya dikasih kesempatan untuk membeli sebuah franchise Namanya Beda lagi franchise Beda lagi Beda lagi Jadi, yang tadi pertama bekerja di franchise juga Iya Sekarang keluar, beli franchise lagi Iya, gitu Dan kerja lagi di situ Iya, saya di sana 10 tahun beli franchise itu Jadi, kalo franchise itu kan ada kontrak ya Iya Jadi, setiap 5 tahun selesai Kemudian kontrak diperbarui selesai Kayak gitu Dan ternyata hal yang serupa sama terjadi juga Ketika kita menjual sesuatu Apalagi itu hal yang baru Itu, kita nggak cuma jual produk, jual kursusan Tapi kita menjual diri kita Gitu Jadi, di tempat saya kerja sebelumnya itu kan saya jualan diri saya ya Kayak gitu Jual diri ya Jual diri ya Ini bener-bener jual diri gitu ya Karena Orang membeli itu kadang-kadang karena trust sama kita Jadi, kalo misalnya mereka sudah trust sama kita Mereka itu Oh, yakin Kayak gitu Jadi, intinya Untuk bisnis jasa Itu harus ada Ada trust Harus ada trust Harus ada trust Harus ada Engagementnya itu mesti kuat Gitu Jadi, ketika saya Apa namanya Kita membeli franchise Di kontrak pertama Yang kita lakukan adalah membuat marketing Memang itu Kursusannya tidak sebesar yang sebelumnya Jadi, itu Belum begitu banyak lah Tapi Pada saat itu Kalo nggak salah saya cabang ke delapan Gitu Jadi, ada banyak Orang yang membeli franchise juga Dan waktu itu saya pikir Bisnis Jalan Bos Jalan-jalan gitu ya Gitu Oh, nanti kita tinggal duduk manis Gitu Semua sudah ada sistem Sudah berjalan Tinggal panen Tinggal panen gitu ya Tidur ATM bertambah gitu ya Ternyata nggak kayak gitu Filsa Ternyata memang Untuk bisnis seperti ini Kita mesti terjun Tergantung memang sistemnya sih Mungkin kalo Beli supermarket yang You know lah Si owner tinggal duduk manis Tapi kalo sistem seperti ini Nggak bisa seperti itu Jadi, kita tetap harus menjual Apalagi Di kota sebelumnya Mereka sudah punya karakteristik tertentu Pasar tertentu Kemudian masuk ke Purwokerto Dengan pasar yang sedikit berbeda Gitu Ya, gini Kalo bicara Purwokerto Purwokerto kan kota kecil ya Kota kecil ya Apabila bisnis jasa Tentunya 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 Harus punya Kemelekatan antar personal Antar si owner dengan Konsumen Ini yang bikin menarik ya Jadi, kok bisa sustain ya Bisa sustain bisnis di Purwokerto Apalagi bisnis jasa Bisnis jasa itu Sangat sensitif dengan pelayanan Ya Orang kecewa sedikit tinggal Ya Gak cuma ninggal Dia kembar-kembar sana sini Di sini nggak bagus Di sini nggak bagus Nah, Miss Ari gimana Bisa Bisa lolos dari Apa ya Jebakan gitu ya Jebakan bisnis jasa Jadi, ini sebenernya berkah ya Jadi, kita bisa bertahan lebih dari 10 tahun Bukan karena kita hebat Karena memang kita tidak sendirian Gitu, jadi sejak awal kita berdiri Kita didukung oleh banyak orang Kayak gitu Jadi, kebetulan Saya kan senang ikut komunitas Jadi, saya ikut komunitas ini Ikut komunitas itu Jadi, kita tahu nih Ini Kursusan itu Masih kecil Untuk besar Dia perlu dibantu Banyak orang Perlu dibantu Yang namanya komunitas Gitu Jadi, karena saya ikut komunitas Saya bilang sama Teman-teman komunitas Yuk, kalau mau pertemuan Tempat saya aja yuk Gratis Saya kasih pinjam LCD Gratis Nggak usah bayar Sebenernya itu tempat kursus ya Semua tempat kursus Itu ya tempat franchise Yang baru ini Iya Jadi, karena saya tergambung di komunitas Mereka kan sering ada kumpul-kumpul Untuk pembelajaran Ya sudah, belajar di tempat saya aja Kumpul-kumpul di tempat saya aja Dan menurut saya Ketika mereka datang ke tempat kita Itu sebenarnya adalah iklan gratis Oke Iya, jadi Saya ikut komunitas Mereka datang ke tempat saya Paling tidak Mereka sudah tahu kursusan saya dulu Jadi, oh tempatnya kayak gini ya Terus ketemu sama staff saya Yang kita lakukan edukasi staff Oh, staffnya ramah ya Enak ya Dan biasanya nanti kita akan memperkenalkan guru-guru kita juga Oh ya ini kenalkan Miss ini Nanti kalau mau belajar bahasa Inggris sama Miss ini aja Gitu Nah, tamu-tamu itu Sebenarnya pada saat datang Kita tuh ada Dalam tanda kutip ya Turing ya Turing Kunjungan bisnis Kunjungan bisnis sebenarnya Gitu Jadi, itu buat kita dalam marketing Cara kita memarketingkan diri kita Dengan cara gratis Itu usahanya franchise Iya Seharusnya franchise kan tinggal jalan Nah, ini kok masih marketingin lagi Ataukah franchise-nya itu di Brokerto itu Kalau misalnya secara buitu buka gitu Ongka-ongka kaki ya Ongka-ongka kaki Itu gak jalan atau gimana? Kok memarketingin sendiri? Gak bisa seperti itu ya Jadi, pengalaman saya Di kursus franchise yang terbesar sebelumnya Itu sang owner pun Setiap bulan itu Masih datang ke Brokerto Untuk melakukan evaluasi Rencana marketing Artinya, walaupun ini franchise Mereka tidak 100% meninggalkan Mereka tetap ada ikhtiar untuk Berjualan gitu Nah, saya juga Akhirnya Mau gak mau kan bikin perencanaan marketing Usaha marketing itu franchise besar ya Nah, ketika saya mengambil franchise lain Yang memang tidak sebesar yang sebelumnya Artinya, effort saya harus jauh lebih besar Ketimbang sebelumnya Kalau sebelumnya Saya cuma datang ke pertemuan Ke pertemuan ibu-ibu Kayak gitu ya Nah, di tempat yang baru ini Yang memang kita beli Itu upaya marketingnya harus besar Sebenarnya harapan orang kan Kalau ngambil franchise Tinggal duduk manis ya Ya Tapi, kalau dari pengalaman saya Kayaknya Belum pernah ada yang seperti itu Kalaupun owner duduk manis Biasanya Omset juga duduk manis sih Gak datang-datang gitu Kedua itu pantesan Waktu itu saya pernah misi disana ya Jadi suruh misi gratis Ternyata itu ya Ada udang dibalik batu Ada udang dibalik batu Ya, saya ingat Kenal-kenal sehari dulu Dia lagi buka Punya-punya kursus Merknya terkenal juga ya Terkenal Tapi disana Dia menyediakan tempat gratis Untuk seminar Ini ada apa gitu ya Kok gratis Mungkin lagi bengek kali ya Lagi berpastol dengan omset kali Jadi gitu Iya, jadi itu sebenarnya adalah Kalo kata guru saya Malekat-malekat yang membantu kita Kita gak hebat Tapi kebetulan Kita punya banyak malekat Salah satunya filsaf Jadi Ketika filsaf datang ke tempat kita Untuk Pada saat filsaf datang Untuk berbagi ilmunya Itu kan acara gratis Nah kemudian orang datang Datang ke tempat kita Dengan suka cita Karena gratis sih Mereka merasakan manfaat Dari tempat itu Dan pada saat mereka merasakan manfaat Mereka happy Pada saat mereka happy Kita bercerita itu jauh Lebih bisa diterima sama mereka Gitu Jadi ketika kita bercerita Ya nanti les basa yang isa disini saja Kalo mau ambil tufel disini aja Mereka jauh lebih bisa menerima Jadi Sama kalo kita Ini ya Belajar ya Suasana kan harus happy Marketing juga sama Pada saat kita menjual sesuatu Itu Konsumen itu harus happy dulu Mereka tuh harus seneng dulu Kalo misalnya mereka seneng Oh iya Kita bercerita tuh mereka Jadi lebih bisa menerima gitu Ya nanti kalo les disini aja Dan Kalo menurut Filsani ya Misalnya ada 20 orang datang Masa iya sih 20% nya aja Menceritakan tentang diri kita gitu Ya kan Ya Pasti ada seperti itu ya Oh udah les di tempatnya Miss Ari aja Disana enak Staffnya ramah Gurunya bagus Kayak gitu Itu buat Membranding lewat komunitas Lewat komunitas Lewat komunitas juga Nah kalo lewat mahasiswa Lewat mahasiswa Ya kebetulan kan Setelah kita Bertahun-tahun ya Kita melihat ternyata Ada kecenderungan pasar Kalo dulu semua level pasar Kita mainkan Dalam perjalanan Ternyata ada Pangsa pasar Yang tidak digarap Terlalu serius Oleh kursusan lain gitu Nah kebetulan itu Pangsa pasar kita Class conversation Oh gitu Untuk mahasiswa Oh itu jarang Untuk mahasiswa Untuk orang kerja Jadi produk ini memang Kalo menurut saya adalah Jawaban dari doa-doa orang yang Sudah frustasi untuk Ngomong Inggris gitu Gak bisa-bisa Gak bisa-bisa Gak bisa-bisa Tapi udah keluar Inggris ya Kan ada Google Translate Oh ada Google Translate Ya Jadi Ada orang-orang ya Yang mereka sudah Udah frustasi Belajar bahasa Inggris bertahun-tahun Tapi masih jadi penganut Inggris kebatinan Maksudnya apa itu? Batin aja Jadi kalo ada orang ngomong Bahasa tubuh gitu Jadi nyong paham Nyong ngerti Kudu ngomong apa Tapi Sepertinya lidah itu Kaku-keluh Untuk berkata gitu Nah Orang-orang seperti ini Sebenarnya adalah orang-orang Yang bisa kita bantu Dengan program kita Gitu Jadi kita ada program Namanya conversation Jadi itu Nies market yang Yang gak Gak dilirik ya Gak dilirik orang Tidak terlalu dilirik Padahal itu banyak banget Banyak banget Banyak banget Jadi Miss Ari ngambil disitu Tapi dengan bendera Frances yang Ya Yang sedang di jalanin Jadi di Frances yang sedang di jalanin Miss Ari ini all out banget ya Jadi harus all out Gak bisa Bisnis jalan Bos jalan-jalan Gak bisa Gak bisa Kalaupun jalan-jalan Kalaupun jalan-jalan kita itu Harus jalan-jalan dalam rangka bekerja Jadi Brand Miss Ari nya itu kan Ya Banyaknya taunya Miss Ari Ya Ya Kursus disana Karena ada Miss Ari Ya Kan gitu Jadi Kalau misalnya kan gak ada Miss Ari Responnya pada gimana? Kecewa atau Gimana? Jadi Yang sudah-sudah ya Ketika orang datang itu Kalau bisa dibilang ya Lebih dari 70% itu Kita dapat dari Apa Referensi 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 Jadi Miss Ari humble Miss Ari enakan gitu Karena yang ingin kita bangun adalah Jadi kalau Konsumen itu kan ada yang 75% 20% 5% Ya Yang 75% itu kan kita berdarah-darah Jadi Sayangan harga lah Sayangan macem-macem gitu Nah Kita main yang di 20% aja Gitu Jadi 20% kita perbesar engagement Mereka less disana Seneng Seneng Karena Biasanya Kalau ada anak-anak less itu Saya nyapa mereka secara personal Jadi Ngobrol secara personal Kemudian biasanya setelah habis less Mereka kita minta report Laporan Laporan itu berupa video Dikirim ke HP saya Ya Nah dari HP saya itu Kan mereka tahu nomor saya Terus saya komentarin Kayak gitu Nah itu kan sebenarnya yang Pengen kita bangun adalah Personal Kedekatan personal Jadi mereka Datang Belajar Diperhatikan Oleh yang punya gitu Gak cuma guru doang ya Tapi diperhatikan juga sama yang punya Gitu Jadi sebenarnya Miss Ari meskipun Itu masih kerja atau Gimana? Itu saya kerja di kursusan saya juga Nah Waktu itu kan posisi Miss Ari masih kerja Jadi faktor kunci yang membawa konsumen Itu kan Miss Ari Miss Ari di kursusan itu Jadi kalau Miss Ari hengkang Itu pastinya sudah Berpengaruh sih Berpengaruh banget Berpengaruh sekali Ya Jadi itu kan temponya gak lama ya Dari Miss Ari yang terakhir Buka yang Friday itu Terus sekarang buka Britannia Rentang waktunya kan gak lama Ini gimana ceritanya? Sudah 7 bulan ya 7 bulan 7 bulan Memang saya ngeliat ada perubahan yang signifikan sih ya Jadi ternyata bisnis itu Untuk yang masih kecil ya Itu harus ada soulnya Jadi termasuk Soul ya Soul itu Mulai dari atas sampai bawah Termasuk Cerita-cerita marketing Itu Konten marketing Itu memang harus ada soulnya Ketika Yang punya itu Tidak menghadirkan soul Karyawan dengan owner kan beda ya Ketika mereka bekerja Sebaik-baiknya karyawan Tetap kalau owner itu Ada soul yang hadir ya Jadi saat kita menyapa Konsumen pun Kita menyapa Benar-benar Karena kita ingin membangun Engagement gitu Jadi dan saya Merasakan memang Seperti Kayak misalnya Ini lah ya Microsoft ya Walaupun itu sudah besar Tapi Bill Gates Masih tetap melekat ya Jadi Microsoft ya Bill Gates gitu Bill Gates ya Microsoft Kayak gitu Jadi Kita adalah jualan kita Bill Gates itu orang-orang silat si Sepertinya orang Rawalau ya Jadi Memang kita gak bisa memungkiri ya Yang namanya bisnis yang memang kita rintis Dan kemudian kita merintisnya Diawalnya dengan marketing grill ya Seperti Saya ya Personal branding itu memang kuat banget Wajib lah ya Nah terus Kenapa bisa-bisa tiba-tiba Pindah ke Britannia Atau misalnya resen atau gimana Ya Karena kita kontrak ya Jadi kontrak Oh ya Resen kontrak ya Kontrak setiap 5 tahun Diperbarui Nah kemudian ada beberapa pertimbangan Kita tidak memperpanjang kontrak gitu Nah kemudian Karena tidak memperpanjang kontrak Kita bubar Kemudian rebranding dengan nama baru Misari melahirkan sendiri Ya Misari ownernya Ya seperti itu Sudah brand sendiri Punya sendiri Tapi sudah punya masa Ya Karena dari hasil engagement itu tadi Oke Jadi begitu Buka langsung Meledak Nah itu teknik ya Teknik Buka bisnis jasa langsung meledak Langsung ramainya Ugal-ugalan Nah Untuk kedepannya Gimana cara Miss Ari Untuk menyiasati Kalau Kalau gini Orang kursus disitu Kalau gak ada Miss Ari Gak mau kursus Sama kayak Toko saya ya Dulu Dulu tuh Konsumen Saya gak mau belanja Oleh-oleh di tempatnya Filsa Kalau Filsanya gak ada Iya Itu kan Karena orang senang Ngomong sama saya Ketemu saya Lama-lama kok saya merasa Kok lama-lama kayak saya Dikerjain konsumen ya Iya Dapet duitnya Tapi Menjadikan saya harus Duduk terus disitu Dari pagi sampai sore Ini saya gak mau Nah Menyiasatinya gimana Miss Ari Ya Jadi sebenarnya Ini kan ketika kita memutuskan Sebuah bisnis ya Kita punya mimpi ya Mau mimpi bisnis ini Mau kita jalankan seperti apa Kemudian Di bayangan saya ya Orang-orang yang menggerakkan Bisnis ini juga seperti apa Karyawannya Orang-orang yang terlibat Itu karakternya seperti apa Kayak gitu Karena Kita kan ingin menciptakan Orang tuh datang ke Britania Gak cuma belajar bahasa Inggris Tapi mereka mendapatkan Sesuatu yang lebih Gitu Jadi kita disini ada Ada kursus bahasa Inggris Tapi juga ada supporting program Supporting program itu Kita kasih skill-skill Life skill Seperti misalnya Teknik bawah cara kerja Ya Itu Kita ada workshop Namanya job interview Successful job interview Itu kita berikan Free kesiswa Gitu Jadi Kelas yang utama tadi Conversation Conversation Tetap membawa Kalau kebetulan nya tetap Program unggulan Program unggulan bahasa Inggris Conversation Jadi bisa menyentuh Siapa saja Tukang ucik pun bisa 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 Cuma hanya untuk Asal ngobrol doang Bahasa Inggris cuma ngobrol aja kok Yang penting orang tuh Pedek ngomong Udah gitu aja Gitu Kita tuh belajar bahasa Inggris tuh Gak muluk-muluk Orang Indonesia tuh Cuma pengen keluar dari Zona Inggris kebatinan Pengen lepas dari Masjab Inggris kebatinan ya Menjadi Inggris yang lebih Bersuara Gitu Mengenai nasional ria Iya Jadi Kadang-kadang sesen ditanya Mis ini bahasa Inggris yang diajarkan Itu yang bener sebenernya Inggris-Inggris American English Or British English Or Australian English Semuanya bener Semuanya bener Yang salah itu Yang gak ngomong Yang masih jadi Inggris kebatinan Itu yang salah Jadi Ngincernis market yang Tapi keren loh mis Ngincernis marketnya luas loh itu Jadi Yang menjadi Yang menjadi kendala Bagi banyak orang Itu yang memang conversation ya Conversation Jadi orang Lebih banyak orang itu Lebih banyak pengen Belajar ngomongnya aja deh Cuma pengen ngomong doang ya Gak usah ngurusin grammar Gak usah ngurusin tulisannya Kayak apa yang Cuma ngomong Itu aja Udah sederhana banget Mulia ya Mulia Iya Jadi itu program utamanya British Udah cuma itu aja Dari situ Booming tuh Beritanya jadi nomor satu Paling rame ya Sekarang masalah harga Ya Cara menentukan harga di kota Yang sekecil Pro kerto Itu gimana Atau Tinggi eksklusif Atau Kelas Kaki lima Jadi Kalau harga Itu sebenarnya relatif ya Kalau mau dibilang mahal Mahal Mau dibilang murah Juga murah Kita sampaikan Kesiswa Harga kita itu Sekian Belajarnya seperti ini Kita sudah punya program Dan Saya sudah punya Metode Kita ada metode Yang proven Sudah diterapkan bertahun-tahun Dan itu terbukti Bisa merubah orang You just follow the program And you can see You change Gitu Nanti bisa lihat video ya Jadi itu hitungannya Bukan hari Tapi Beberapa menit Beberapa jam Nanti bisa lihat Sendiri videonya ya Saya ada videonya Jadi itu Siswa saya Kebetulan baru belajar Hari ini Minggu ini Private Private kelas Jadi sebenarnya Kita orang Indonesia itu ya Sudah pintar bahasa Inggris Belajar bahasa Inggris Dari SD SMP SMA Kuliah Gitu ya Tapi memang Kita belum punya Habit English habit Dan bagi kita Inggris itu masih Foreign language Bahasa asing Cocok dengan ilmu Kewirausahaan ya Ini yang sering Kalau saya sebenarnya Percuma kalian ikut Workshop sana-sini Belajar sana-sini Kalau enggak Practic Yes That's right Enggak ada action ya Percuma Bahasa Inggris juga begitu Sama gitu Jadi kita belajar bahasa Inggris Kebanyakan ya Itu Sudah kadung gitu ya Belajar untuk ujian Ya enggak Jadi Eh nanti Ujian keluar ini Ujian keluar ini Jadi fungsi bahasanya sendiri Tidak kita laksanakan Fungsi bahasa apa sih Komunikasi Yang penting Kita komunikasi aja Jadi orang Indonesia masih mengalami Krisis percaya diri Betul Saya melihatnya seperti itu Ya memang Saya rasakan juga seperti itu ya Kalau orang bule Misalkan bule Datang ke Indonesia Ngomong Dengan bahasa Indonesia Yang meskipun Angguradu Kita tetap mengajakan Tetap tahu Maksudnya ini Dan kita mengapresiasi Bagusnya Meskipun bahasanya gelepotan Tapi dia ada menunjukkan Itikat Wah saya Tertarik dengan bahasa Indonesia Dan kita memaklumi Begitu juga pasti sebaliknya kan Kita ngomong bahasa Inggris Asal A, I, U, E, O Asal Cepros Boleh juga Pasti menghargai itu Simpel sebenarnya ya Simpel sederhana Munculkan kepercayaan diri Kepercayaan dirinya Dan ada lagi Filsa Yang penting banget ya Jadi Belajar itu It takes a village Kalau katanya Ibu Hillary Clinton It takes a village It takes a village Butuh orang sekampung Hillary Clinton itu Istrinya Yang berjalan Itu tetangga saya Jadi sebenarnya Intinya adalah Pada saat kita belajar Kita butuh dukungan Banyak orang Termasuk netizen Nah saya ada cerita nih Filsa Jadi ada salah satu siswa Dia itu Blogger Beauty Beauty blogger Gitu beauty blogger Dia sudah nulis Sekitar 10 artikel Berbahasa Inggris Saya aja gak sanggup Belum punya blog Berbahasa Inggris Dengan 10 artikel Dia sudah bikin 10 artikel Dan kemudian Temannya komen Dibilang Grammarnya beginilah Begitulah Akhirnya dia merasa down Kemudian artikel itu Semuanya dihapus Hilang semua tulisan 10 dari blognya Artinya apa Komentar satu orang Itu Bener-bener membuat kita Baper Kadang-kadang Jadi Ih kamu Itu ya Grammar teroris Gitu Jadi komen Oh iya Orang yang gramarnya Rusak ya Kayak gitu-gitulah Tapi sebenarnya itu gak penting sih Karena kan kita lagi gak Ujian bahasa Inggris Gitu Jadi ya As long as We understand each other Ya oke-oke aja sih Gitu Karena cewek ya masih baperan Saya di Youtube Kalau yang komen nyinyir negatif Biarkan aja Terima kasih Gak semua orang itu punya Mental Squad Vilsa Jadi ada beberapa orang itu Yang dia ketika dikritisize Secara grammar itu down Sebenarnya gini Di Britannia ini ada program Untuk Apa ya Membongkar mental blocknya Ya kita kasih Program tersendiri Namanya Hypnoterapi For Speaking English Dan itu free Kita kasihkan ke siswa Jadi program itu apa tuh Kelas conversation yang utama Itu Kelas conversation itu kelas Nah kita berikan mereka support program Support program itu program tambahan Buat mereka Jadi ada workshop Job interview Successful job interview Karena mereka itu kan harus kerja Mereka harus belajar juga Bikin surat lamaran Cara wawancara Kemudian kita kasih mereka Workshop Hypnoterapi For Speaking English Jadi Belajar Bahasa Inggris Itu Untuk menghalau Netizen-netizen gitu lah ya Mereka masih belajar Bagaimana membangun Mental berbahasa Dan itu perlu Program tersendiri Di luar kelas Bahasa Inggris Itu kita kasih free Ke siswa Iya Kemudian kita juga Kerjasama Dengan beberapa komunitas Kita sering adakan Program-program Entrepreneurship Gitu Bisnis kelas Kayak gitu Seperti kemarin Kita adakan workshop Bisnis model canvas Itu buat teman-teman Mahasiswa yang pengen Belajar bisnis Mereka bisa belajar banyak Di situ Dan itu free Kita kasihkan free Kebetulan Saya juga Tergabung di beberapa komunitas ya Dan mereka itu Senang banget Untuk berbagi ilmu-ilmu Seperti itu Oke Miss Jadi Kalau buat Nanti kalau ada teman-teman Yang nonton Siapa tau pengen Buka kursus Bahasa Inggris Kira-kira Sudah siap belum Dimitrakan ya Kalau Franses Minimal 5 tahun Iya Betul Aduh Sedek-dekan ya Jadi ini juga tantangan Buat saya ya Tadi pertanyaan Filsa Brandingnya itu Sampai seberapa lama Kan seperti itu ya Ketika dibuat franchise ya Jadi Ini kebetulan Kita lagi mempersiapkan sistem Kedepannya kita Melihat sebuah Pandangan Bahwa Tidak menutup kemungkinan Orang melakukan hal yang serupa Dengan kami Arti bermitra ya Ini Saya lagi dibantu Dengan beberapa orang Untuk membuat sistem Jadi Kalau kata Fisra Jangan sampai Kita dikerjain Sama bisnis kita Harus nongkrong Dari pagi Sampai Pagi lagi Jadi ini memang Kita sedang merapikan sistem Minta doanya saja Gitu Jadi kalau ada Ada teman-teman yang pengen Buka kursus Bahasa Inggris Jadi nanti kita bisa Berpartner Seperti itu Jadi yang di Franses Miss Ari nya Jadi harus mencret Miss Ari Miss Ari Kota-kota lain Bikin kopiannya Jadi itulah teman-teman Semoga Semoga menginspirasi Jadi Saya simpulkan Buat Bisnis jasa khususnya Yang pertama Diferenciasinya Diferenciasi yang pertama adalah Yang pertama harus Insert Miss market Yang orang belum Banyak menjamah Nah dalam hal ini Beritanya itu Ngambil Kelas conversation Yang kursus lain itu Nggak ada kelas itu Dan nisinya juga cukup besar Harus jeli melihat Melihat peluang Terus Tambahan yang kedua Untuk menguatkan Diferenciasi lagi Britanya ini punya Kelas Job Apa tadi? Supporting program Job interview Soft skill Soft skill Job interview program Jadi membantu mereka Membuat Surat lamaran Mencari kerja Lapisan kedua Sebagai nilai tambah Udah cukup kuat dua nih Eh ditambah tiga lagi Ada bonus Bonus tambahan Kelas Public speaking Untuk Apa tadi? Untuk mahasiswa Kelas public speaking Untuk mahasiswa Jadi Apa ya Mendorong Para mahasiswa Untuk belajar Dan berani ngomong Di depan umum Jadi ada tiga lapisan ini Yang membuat Britannia English course Jadi Nomor satu Terbesar Di Pulau Kerto Itu Wajar kan Punya banyak sekali Diferensiasi Nah jadi Kalau kalian punya bisnis Atau mau belajar bisnis Mau buka bisnis Jangan lupa Diferensiasinya Yang membedakan produk kalian Dengan produk yang lain Oke Miss Hari Terima kasih Sudah Menyempatkan hadir ke sini Ya makasih banyaknya Filsa ya Jadi Closing statement dong Pake bahasa Inggris Oh my god Aku malu Ya oke Aku ingin bilang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sangat Sangat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jangan lupa subscribe Dan komen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh